Hai semua selamat datang di channel saya jumpa lagi ya Seperti biasa kali ini saya akan berbagi resep kembali Nah kali ini teman-teman wajib coba deh resep ini Saya akan membuat cookies yang gampang bikinnya enak dan juga cocok buat teman ngeteh ataupun kue di hari raya Nah untuk mengetahui resepnya langsung saja yuk kita simak videonya Nah ini bahan-bahannya saya pakai butter sebanyak 100 gram boleh diganti margarin kalau tidak ada lalu ini gula palem sebanyak 5 sendok makan dan juga gula pasir 5 sendok makan jika tidak punya gula palem boleh diganti gula pasir semua ya Bunda atau teman-teman dan juga kalau lebih bagus lagi biar cepat halus biar cepat kita meratakannya Bunda atau teman-teman bisa ganti dengan gula halus ya ini saya masukkan garam sedikit lalu saya pakai vanila cahaya air boleh diganti yang bubuk ya vanila bubuk boleh secukupnya nah ini baking powder sebanyak setengah sendok teh lalu kita aduk rata setelah rata masukkan satu butir telur kita aduk kembali hingga gula larut ya lalu kita masukkan terigu ini kita ayak dahulu ya ini saya masukkan terigu coklat bubuk ini saya pakai seperti biasa coklat bubuk andalan saya merek mendali ini coklat banget Bunda walaupun sedikit warnanya nyoklat banget ini saya pakai satu sendok makan saja lalu ini tepung maizena ini rahasia crunchy nya ya teman-teman kita harus pakai tepung maizena saya pakai satu sendok makan saja nah ini kita ayak setelah diayak kita aduk kembali hingga rata ya nah ini hasilnya lalu kita masukkan choco chips nya semua kita aduk rata kembali nah setelah itu kita tutup ya teman-teman taruh di tempat yang tertutup lalu kita simpan di kulkas kurang lebih satu jam ya nah setelah satu jam ini saya ambil itu adonannya saya kuatkan dari kulkas dan saya cetak ya teman-teman nah ini saya cetak menggunakan takaran takaran apa takaran bumbu ini ya yang 5 mili saya pakai jadi saya ambil saya bulatkan seperti ini lalu saya taruh di loyang loyangnya sudah saya kasih apa kertas roti ya nah ini kita lakukan hingga loyangnya penuh ya tapi beri jarak ya teman-teman nanti pas di open dia nanti melebar ya nah seperti ini kurang lebih ini kita atur aja kita tata lakukan hingga loyang penuh ya teman-teman nah ini hasilnya beri jarak seperti ini ini udah siap untuk kita open ya teman-teman kita open sampai matang ya sesuai dengan open masing-masing ya nah ini saya open dengan suhu 150 derajat api atas bawah dan saya open sekitar 30 sampai 40 menit ya teman-teman atau sesuai dengan open masing-masing ya nah teman-teman ini resep kukisnya udah selesai ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video, see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati